Halo selamat pagi siang, sore atau malam kembali lagi bareng saya disini Puri Arinta ini lanjutan kemarin untuk bersih-bersih kebonnya kebon yang kedua ini yang akan dipotong rumputnya yang kemarin tuh kebon yang pertama yang disebelah sana ini kebon yang kedua ini disebelah sini dan mepet banget sama makam ini ya guys dan disana itu sudah jalan aspal, jalan raya maksudnya jalan jurusan ya untuk ke jalan raya aksesnya disini dan ini masuk ke kebon yang kedua ini oke lanjut lagi ini untuk bersih rumput di kebon yang kedua ini seperti ini nah disini kebon yang kedua ini sangat mepet sekali dengan makam ini guys tapi gak apa-apa lah toh kita nanti juga rumah kita disini oke ini ya kebon yang kedua ini banyak ini ya apa ini namanya ada banyak bambu yang kemarin-kemarin udah ditebang karena proses pembangunan tembok ini tembok makam ini disebelah sana itu guys banyak pohon bambu atau kebon pring ya sudah ditebang tapi akhirnya jatuhnya ke kebon yang kedua ini guys jadi ini sangat-sangat rumbu apa rumbu? runsep rimbun guys runsep-runsep oke nah disana itu kelihatan untuk pohon bambunya kemarin ditebang sama warga ya karena dibersihin untuk pembangunan ini tembok makam ini ya oke lanjut langsung kita tebang guys untuk rumbutnya kita potong dan ini mesin potongnya kemarin nah ini yang kedua kalau kebon yang pertama kemarin di sebelah sana yang ada pohon nangkanya itu ya kalau ini bukan punya saya ini punya Pak D dan ini yang kedua punya saya oke lanjut guys kita mulai dari ujung sana atas untuk pekarangannya gak berani mendekat guys takut kena lemparan dari potongan-potongan rumput itu kadang kan ada kena batu juga dan batunya itu bisa kelempar ya kita gak tahu soalnya untuk ini ini tuh sungai guys yang di sebelah sini itu sungai yang di sebelah barat ini sangat kotor sekali ya seperti ini kalau kebonnya seperti ini untuk bersihnya itu jadi takut bukannya males ya takut nanti ada ular atau apa gitu ya jadi dipotong dulu rumputnya yang tinggi ini ini kemarin untuk aksesnya ini dikasih tanah sertu sama ini ya dari desa ya untuk ditaruh diratain di akses ini karena kemarin disini tuh sangat becek sekali ya gak apa-apalah meskipun deket-deket makam seperti ini tapi untuk akses mobil bisa sudah alhamdulillah meskipun mepet sama makam sedikit demi sedikit ya itu nanti biar tahu berkelihatan juga batasnya ini kalau mau bersih-bersih lagi tuh gak takut lagi inginnya sih aku mau berjocok tanam lagi untuk di kebun nomor 2 ini guys entah nanti aku tanam apa sayur atau apa atau pohon apa ya biar gak pisang-pisang aja ini besok kalau selesai dipotong rumputnya ini pastinya nanti kering seperti ini dibakar biar bersih kalau masih basah ini gak mungkin dibakar ya nah untuk batasnya tuh ini tapi kemarin pas kena ini pas jarannya ini dikasih pasir setu belum dibenahin ya ini berfatoan nah ini yang bagian paling selatan ini ya guys dia malah dia malah lebih rimbun dekat sama makam tapi gak apa-apa lah toh kita nanti juga ujung-ujungnya rumah kita disini nah nah ini suketnya atau rumputnya istasanya suket neskif ya wong jawon rumputnya ini rumputnya lebih rimbun sekali kayak gini kayak gini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini ada rumput yang kering ini nanti aku bakar selamat menikmati ada helikopter guys ini kalau dari utara ada ke selatan ini aku ya lumayan ya udah gak tinggi banget ini rumputnya tinggal yang paling rumput itu ada bambunya itu guys selamat menikmati coba tak geser kesini ini selamat menikmati 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 selamat menikmati